Intro Berada di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat kini ramai Dengan para remaja yang kerap berkumpul di sana Rata-rata, kumpulan remaja tersebut berasal dari daerah Citayam dan Bojonggede Ada pun hal menarik yang menjadi sorotan adalah gaya berpakaian mereka yang khas Stasiun Benny City Citayam Fashion Week Muncul karena para remaja yang berada di kawasan Stasiun Benny City Berasal dari sekitaran Citayam dan Bojonggede Sementara untuk kata Fashion Week Terinspirasi dari bagaimana penampilan remaja tersebut Yang bergaya dengan outfit terbaik mereka Kawasan tersebut kini menjadi identik dengan adu gaya outfit yang nyentrik Apa ya istilah Citayam Fashion Week? Berangkat dari hal tersebut Kemudian muncul satu fenomena bernama Citayam Fashion Week Dengan padu badan pakaian bertema street fashion Mereka memenuhi ruang publik kawasan bisnis ini Fenomena unik ini pun melahirkan istilah Citayam Fashion Week di kalangan warga net Area Taman Dukuh Atas Seakan menjadi panggung peragaan busana bagi ratusan remaja Yang datang dari wilayah penyaga Jakarta Seperti Depok, Tangerang, Bekasi, dan Citayam Kini banyak orang yang datang justru untuk menonton tingkah pola para remaja Dari pinggiran Jakarta itu Elisa, remaja putri 14 tahun asal Jakarta Barat ini Sengaja datang ke Taman Dukuh Atas bersama teman-temannya Untuk membuat konten dan juga melihat gaya pakaian Dari remaja lain yang lalu lalang di depannya Baginya kawasan Taman Dukuh Atas Dan pemandangan gedung pencakar langit di Jalan Sudirman Bisa membuat konten sosial medianya terlihat menarik Tak jauh beda dengan Elisa, Rusdi Yang merupakan pelajar kelas 9 asal Cakung Jakarta Timur Selalu menyempatkan berkunjung sekali dalam sepekan ke kawasan Sudirman Untuk nongkrong dan membuat konten sosial media bersama kawan-kawannya Daya tarik kawasan Jalan Jenderal Sudirman Dengan pemandangan gedung-gedung pencakar langitnya Seakan menjadi magnet bagi banyak remaja Untuk berlomba-lomba membuat konten sosial medianya Fenomena CITAM Fashion Week di Ibu Kota Tak lepas dari peran sosial media Kehadiran ratusan remaja berkerumun di trotoar Mengganggu lalu-lalang para perjalan kaki Gegar street fashion yang terjadi di kawasan Sudirman ini Memiliki arti penting penggunaan ruang publik Untuk interaksi dan aktualisasi diri bagi semua kelas Namun tentunya penggunaan ruang publik pun harus bertanggung jawab Karena kerap kali para remaja ini menimbulkan kerumunan di trotoar Yang bisa mengganggu lalu-lalang para perjalan kaki lainnya Diketahui mereka juga kerap menggunakan outfit yang berasal dari distro lokal Penampilan khas dari mereka yaitu pakaian bertema monokrom Dengan ragam aksesoris yang menghiasi sebagai pelengkap outfit Pokoknya dari Fada Makae outfit yang keren-keren lah Pada ini gila-gila outfit Teri pakai jaket apa itu? Dari mana? Dabu Jack Berapa harganya? Rp150 Rp150 House-nya? Berapa? Rp30-an ini Rp30-an ya Bodinya mereknya apa? Bodinya ya ini Ting Ting Itu gestro lokal ya? Iya, gestro lokal Berapa lompong ini? Rp174 gitu lah Sekitar 170-an Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati